Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa dimanapun anda berada kembali lagi dalam serial Apa kata ustadz Pada kali ini kita akan sama-sama menggaji Bahwasannya permasalahan yang banyak terjadi saat ini adalah dua Yang pertama banyak orang yang tidak mau menuntut ilmu Sehingga dia beribadah tanpa ilmu Bermuamalah tanpa ilmu Dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya tanpa ilmu Dan yang kedua masalah yang tidak kalah pentingnya Dan harus sering kita ingatkan kepada siapapun juga yang ingin berguru Pilih guru yang tepat Pilih guru yang baik Karena tidak semua orang yang berpenampilan ustadz Ataupun berpenampilan ahli agama Dia adalah orang yang layak untuk kita jadikan guru Ukurlah guru anda dengan istiqamah Karena sesungguhnya istiqamah itu adalah salah satu sifat Yang khusus dimiliki oleh mereka para kekasih Allah SWT Apa makna istiqamah? Istiqamah bisa berubah satu amalan Yang sifatnya dikerjakan secara rutin Ataupun keadaan hati yang selalu Dalam keadaan takut kepada Allah SWT Sehingga giat untuk menaati perintah Allah Dan menjauhi semua larangan Allah SWT Banyak saat ini mereka yang tertipu Hanya mencari guru melihat daripada unsur karamahnya Ketika orang ini diakini punya kekuatan supernatural Punya kekuatan gaib Lalu berbono-bono orang untuk kesana Tentu niatnya adalah mau berguru Akan tetapi tercampur dengan niat-niat yang lainnya Untuk mencari kekayaan Mencari popularitas Dan tentunya sebagai syarat seorang murid yang akan berguru Hal-hal niat-niat seperti tadi Sudah merusak niat murni seorang murid Untuk mendapatkan ilmu yang manfaat daripada guru tersebut Penting kita sampaikan bahwasannya Memang kita meyakini adanya karamah Yang bisa terjadi pada orang-orang yang soleh Di Al-Quran pun diceritakan tentang karamah Bagaimana Siti Maryam bukan seorang nabi Beliau punya karamah Mendapatkan makanan dari Allah SWT Kemudian bagaimana juga dengan Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi juga bukan seorang nabi Tapi bisa tidur sekian ratus tahun lamanya Ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwasannya Kepada selain nabi pun Memungkinkan untuk terjadi hal-hal yang istimewa Kepada Ashabul Kahfi saja Itu terjadi karamah Padahal itu adalah umat nabi yang lain Lalu bagaimana dengan orang-orang yang soleh Daripada umat nabi Muhammad SAW Tentunya akan sangat mungkin Terjadi karamah di tangan orang-orang yang soleh Dari kalangan umat nabi Muhammad SAW Kemudian kita pun juga harus mengetahui bahwasannya Tidak semua kekuatan supranatural itu adalah karamah Ada yang dinamakan mu'jizat Itu kekuatan supranatural Khariqul adat yang terjadi bersama dengan pengakuan sebagai seorang nabi Namanya mu'jizat Ada juga yang namanya karamah Itu sesuatu yang sifatnya supranatural Yang terjadi pada diri seorang yang soleh Orang yang mengikuti nabi Muhammad SAW Dalam ucapannya Perbuatannya Dan semua tindak tanduknya Selalu bergibatkan kepada nabi Muhammad SAW Ada pula yang namanya istidraj Itu kekuatan supranatural Yang dimiliki oleh orang yang fasik Orang yang fasik terkadang punya kekuatan yang lebih Dibanding orang-orang yang lainnya Tapi itu namanya istidraj Dengan tujuan apa? Memang sama Allah dia dikasih kekuatan Supaya semakin turhaka kepada Allah Yang nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa Ada pula yaitu kekuatan supranatural yang dicari Namanya sihir Sihir inilah bahaya Kadang-kadang orang mempelajari ilmu sihir Untuk menipu orang lain Untuk berbuat-buat hal-hal yang tidak dirutai oleh Allah SWT Terbawasannya ketika orang itu mempelajari ilmu sihir Maka dia sudah meminta kepada Allah SWT Dan terkadang orang-orang yang mendalam ilmu sihir Berkolaborasi dengan setan Ataupun dengan jin Untuk memperoleh kekuatan supranatural Oleh karena itu Jangan salah pilih Tidak semua orang yang kelihatannya punya Kekuatan supranatural adalah layak Untuk kita jadikan guru Akan tetapi Pilihlah Untuk diri kita guru yang istiqlamah Orang yang kelihatan Dari wajahnya apabila kita memandangnya Langsung kita mengingat Allah SWT Bila kita melihat tindakannya Perbuatannya Kita akan bisa mengambil ilmu Dari perbuatannya Bukan hanya mengambil ilmu dari ucapannya Bila kita lihat ucapannya Kita akan menyaksikan ucapannya Adalah ucapan yang menyejukkan hati Meneduhkan Dan tidak menyimpang Daripada syariat Nabi Muhammad SAW Orang yang akan kita boleh jadi guru Adalah orang yang istiqlamah Dalam ibadahnya Dalam dakwahnya Dan dalam rasa takutnya Yang berat Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton